Halo guys, Mimin Rancakbana kembali hadir. Sudah lama tidak upload film panjang ya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik saja ya. Oke kita langsung check it out. Kali ini Mimin Rancakbana akan melanjutkan film serial Alex Rider season ketiganya. Setelah petualangan Alex Rider dengan Dr. Graves di Point Blank di season 1, kemudian Damian Crane di London yang hendak membunuh Presiden Amerika di season 2, akhirnya kita masuk ke season 3-nya. Dan pertemuan terakhir dengan Yasin Gregorovic yang tak terduga. Kali ini petualangan Alex Rider menuju ke pencarian orang tuanya mengenai kelompok Skorpia dan siapakah dirinya yang sebenarnya. Ditampakkan negara Malta, Alex Rider bersama teman-temannya yaitu Tom dan Kyra sedang berada di sebuah perahu pariwisata. Alex mengambil banyak foto dengan kameranya dan perasaannya mengatakan inilah tempat yang tepat untuk mereka tuju sesuai dengan petunjuk terakhir yang mereka dapatkan. Setelah mereka turun dari kapal, diperlihatkan ada lelaki tua yang mengikuti mereka. Lelaki tua itu kemudian melaporkan situasi terkini ke seseorang bahwa Alex Rider telah berada di Malta saat ini. Sebelumnya, Alex dan teman-teman telah mencari ke Venisia dan Berlin. Namun tidak ada The Widow atau seorang wanita janda seperti yang dikatakan Yasin. Lalu mereka bertiga menuju tempat sahabat mereka yang bernama Jay. Tom sangat gembira ketika akhirnya bisa berjumpa kembali dengan Jay. Jay ini akan mengikuti perlombaan olahraga ekstrim yang akan diadakan di Malta. Oleh karena itu, sponsornya memberikan fasilitas kepada Jay. Kebetulan, yang setahu Jay, Alex, Tom, dan Kyra sedang liburan di Malta. Jay pun mempersilahkan teman-temannya agar tinggal di tempatnya, sementara Jay mengikuti perlombaan. Kemudian Kyra melihat foto-foto yang diambil Alex. Dari data yang didapat, hanya ada foto wanita dari belakang dengan latar dinding bebatuan. Kode nama The Widow atau sang janda. Operasi Skorpia. Jadi foto-foto yang diambil Alex akan dicocokkan dengan data foto The Widow yang didapat. Dan itu akan bisa menjadi petunjuk pertama di mana The Widow berada. Namun Tom agak pesimis dan menyuruh Alex agar minta tolong ke Alan Blunt, yaitu ketua MI6. Alex tidak mau melakukan itu, karena Alan selama ini sudah membohongi dirinya. Melihat Alex tetap pada pendiriannya, Tom menghargai keputusan itu. Dan mereka pun kembali keluar untuk memperbanyak foto agar nanti bisa dicocokkan dengan data yang ada. Kyra pun terpaksa ikut dengan keputusan Alex. Di tempat lain ditampakkan, lelaki tua yang melihat kedatangan Alex and friend memasuki sebuah rumah mewah dengan gaya klasik. Dia itu bernama Max, menemui seorang perempuan yang bernama Julia. Julia menanyakan tentang Alex, dan Max dengan sangat yakin bahwa itu adalah Alex Rider. Kembali ke Alex, saat sedang berjalan di luar, Alex yang sedang berdiri berdua dengan Kyra dipotret oleh Tom. Namun Kyra tidak senang karena dipoto Tom. Secara Kyra ini seorang hacker, jadi identitasnya selalu dia sembunyikan. Saat berantem itu, Alex menemukan sesuatu di foto tersebut. Dinding yang dipoto Tom mirip dengan data dinding wanita yang mereka cari. Tapi Tom berkata dinding ini mirip, tapi tidak sama. Namun Kyra punya ide, berarti dinding ini unik dan ada polanya. Akhirnya Kyra mengadu sebuah dinding yang mirip dengan itu. Dengan mengambil gambar, foto dari semua media sosial yang ada, hingga nantinya ada kecocokan. Sementara Tom dan Alex pergi makan dengan Jay, Kyra membuat sedikit kode program untuk menjalankan rencananya tersebut. Di tempat kediaman Julia, Julia and Max mengadakan pertemuan. Di pertemuan itu disebut nama Dr. Grave Poinblank dan Damian Cray. Ternyata itu adalah ulah dari Julia. Dan semua yang dilakukannya itu gagal total. Melihat hal itu, para dewan tidak senang dengan Julia. Lalu Julia memberikan hal baru untuk para dewan, yaitu operasi pedang tak terlihat. Invisible Swag. Kemudian ditapakkan Alex yang sedang video call dengan Jack, lalu bercanda dengan Tom, yang kemudian disusul dengan kedatangan Jay di tempat makan itu. Di tempat Kyra, program yang dijalankan Kyra telah menemukan sesuatu, dan itu menunjukkan suatu tempat. Lalu Kyra segera memberitahu Alex. Kyra pun langsung menuju ke lokasi. Di ruang meeting Julia, Julia mulai mendemonstrasikan operasi pedang tak terlihatnya ke para dewan. Dengan target yang sedang berada di Shanghai. Dengan otorisasi dari Julia, operasi pedang tak terlihat dijalankan. Target seperti mengalami serangan jantung di tempat umum. Inilah kehebatan operasi pedang tak terlihat. Bisa membuat orang mati, entah dari mana, tanpa jejak, tidak bisa terdeteksi. Alex yang menerima pin map dari Kyra segera pergi menuju ke tempat Kyra. Kyra telah tiba di lokasi. Sambil diam-diam Kyra berjalan menyusuri tempat itu. Dan tertiba saja Kyra ditangkap penjaga di tempat itu. Alex Rider hadir di waktu yang tepat. Alex langsung beraksi melumpuhkan para penjaga tersebut. Namun Kyra kurang beruntung karena Kyra terkena tusukan pisau. Kyra yang terluka tidak mau dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya Alex membantu Kyra untuk membersihkan lukanya. Pagi harinya di tempat Julia, Nile, Bodyguard, Julia melaporkan tentang adanya orang yang menerobos masuk tadi malam. Dan melumpuhkan tiga penjaga. Belum tahu dia sama Alex Rider. Heh heh heh. Lalu Alex menelpon Jack untuk menanyakan tentang kepemilikan villa yang mereka masuk tadi malam. Villa itu kepunyaan Nikolai Rotman. Kemudian ditelusuri Kyra, Nikolai Rotman ini menikah dengan Julia. Nikolai sudah meninggal. Julia ini lahir di Malta. Dan ini hampir sama dengan data yang didapatkan. Yaitu seorang janda yang berada di Malta. Alex berniat mencari tahu lebih detail tentang Julia. Dan kebetulan malam itu di musim Valetta ada acara tontonan pribadi. Jadi tamu undangan khusus yang bisa masuk. Julia Rotman berada di tempat itu. Kyra pun membuat undangan khusus itu agar Alex bisa berada di acara musim tersebut. Dipantau dari jauh oleh Kyra and Tom, Alex memasuki musim Valetta itu. Lalu Alex mencari sosok Julia yang dimaksud. Setelah nampak sosok Julia, Alex selalu memotret Julia dengan handphonenya. Julia yang beranjak dari tempatnya diikuti terus oleh Alex. Sampai Julia masuk ke tempat khusus yang ada penjaganya. Alex selalu membuat pengalihan dengan menginjak gaun seorang perempuan sehingga terjatuh dan penjaga segera membantu mereka. Alex dengan cepat masuk ke dalam ruangan itu lalu mencari di mana Julia berada. Sambil mencuri dengar, ternyata Julia sedang ada pertemuan dengan seorang ilmuwan yang bernama Kovavik. Kovavik ini meminta bayaran lebih untuk penelitian teknologi yang telah dilakukannya buat Julia. Lalu Julia memberikan berlian senilai 8 juta dolar. Kemudian mereka berdua bubar. Alex yang bersembunyi di tempat itu ketahuan oleh Nile. Karena nafas Alex terdengar oleh Nile. Alex yang mengaku bahwa dirinya tersesat segera dibawa Nile. Saat berjalan itu, Nile menanyakan tentang teman yang terluka tadi malam. Mendengar hal itu, Alex langsung memukul Nile. Namun Nile bergerak dengan cepat dari Alex. Sehingga Alex bisa ditahan. Tapi Alex ada senjata rahasia yang bisa melukai Nile. Sehingga Alex pun bisa melarikan diri dari Nile. Setelah berputar-putar mencari tempat melarikan diri, Alex hanya menemukan jalan buntu yang mengarah ke laut. Nile sudah berada di depannya. Lalu Alex segera keluar dan menutup pintu. Nile kemudian membuka pintu itu. Nile kaget karena tidak ada Alex. Sambil Nile melihat ke bawah ke arah laut. Wah, kemanakah si Alex Rider? Setelahnya, Nile menceritakan kejadian dirinya bertemu dengan Alex. Nile beritahu Julia bahwa ini tidak seperti agen. Tapi lebih seperti anak remaja. Julia makin penasaran. Lalu menunjukkan foto di HP-nya. Julia dan Nile berada di tempat jalan buntu tempat Alex tadi menghilang. Julia ingin Alex ditemukan. Namun Nile beritahu, dia sudah mati. Tidak mungkin selamat. Ini adalah Alex Rider, kata Julia. Julia ingin Alex Rider ditemukan. Ternyata Alex Rider berada tepat di atas Julia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tips Mahua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.